Saya minta yang paling berhadapan langsung dengan saya, ganteng pada Anda. Indonesia tanah airku, tanah tumpayaku, disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya. Terima kasih. 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 asyik jahat di kasih beberapa sahabat. Saya banggakan. Sebelum kita bermulai masuk ke pembahasan ekologi kita, Pas mingguan ini Saya ingin sampaikan Ada sedikit Kulutum dari Abu Bakasidik Sahabat Kita tahu Abu Bakasidik ini seorang sahabat Rasulullah Yang Mendapat jalan asidik Itu Orang yang Sangat mencintai kebenaran Dan ternyata Abu Bakasidik ini Adalah seorang sahabat Yang menjadi Pengganti Rasulullah Kualitas pertama Kebenaran selesai Pasca Rasulullah menitah dunia Ternyata dalam sejarah Dalam fikir sohabit Fikir para sahabat disebutkan Sahabat ulang Abu Bakasidik ini adalah Seorang pemimpin Yang Luar biasa Punya kekayaan Kekayaannya luar biasa Dan dia termasuk Beliau termasuk sahabat Sepuluh sahabat Sembilan dari Sahabat yang Agniat Komer Luar biasa Dia sebagai Ulama Sebagai Ustaz Sebagai Mimpin Sebagai Pengusaha Luar biasa Namun ada hal yang menarik Dari Bilaku beliau Sebelum beliau menjadi Kolipah Seorang Ulama dan seorang Pengusaha Yang berhasil Luar biasa Sampai kekayaannya Luar biasa Dan tersebut sahabat itu Beliau termasuk yang luar biasa Dua Setelah Empat besar Antara Sahabat Abram bin Aw Terkaya Itu Seorang Ustaz Belum jadi Pemimpin Dia Orang kaya Pengusaha Tapi begitu jadi Pemimpin Di atas Jawa Lipat Beliau pun Mengikuti Jejak Rasulullah Yaitu Kekayaannya Habis Sehingga Menyelangin Di akhir Masa Sehayat Baik Hidupnya Di akhir Hayatnya Disebut Dalam Sejarah Dia Termasuk Sahabat Yang Seorang Kolipah Yang Kekayaannya Itu Drastis Habis Dan Ini Mengikuti Jejak Rasulullah Rasulullah Kusama Rasulullah Ketika Menyekali Siti Kolijjah Umur 25 tahun Kaya Karena Memang Memang Kaya Dari Siti Kolijjah Berdoa Kuncinya Saja Kunci Kudang Saja Kalau Diangkut Kuta Itu Sejarah Tidak Terangkut Tapi Begitu Nikah Dengan Rasulullah Ternyata Seterketika Siti Hujjah Pernah Seperti Rasulullah Pulang Dari Masjid Selat Subuh Datang Ke rumah Melihat Menyaksikan Isi Tercintai Siti Hujjah Sedang Nangis Dihaduk Kompon Orang Hawuk Di depan Di dapur Sedang Nangis Ditanya Rasulullah Wah isiku Kenapa Menangis Dia menjawab Ya Rasulullah Walaupun Kepada Suami Isi Rasulullah Semuanya Manggil Rasulullah Tidak Manggil Kakang Tapi Manggil Rasulullah Ya Rasulullah Hari ini Kita Tidak Punya Sesuatu Berang Atau Gandum Yang Bisa Kita Olah Rasulullah Kan Dia Mendengar Dawa Seperti Itu Wah Isiku Tercinta Apakah Engkau Menangis Ini Karena Engkau Menyesali Bahwa Kayak Kau Yang Begitu Banyak Yang Begitu Luar Biasa Seperti Nikada Aku Kemudian Dipakai Untuk Perjuangan Memimpin Bangsa Membangun Suha Peradaban Sekarang Habis Apakah Itu Kau Sesali Kata Beliau Kata Siti Eh Kau Dia Menjawab Benar Rasulullah 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 Semakin Kaget Kaget Kan Begitu Mendengar Mengatakan Benar Menyesal Karena Habis Tapi Dia Menyampaikan Kalimat Selanjutnya Dia Mengatakan Ya Rasulullah Bagaimana Saya Tidak Menyesal Saya Teringat Agak Ungkapan Engkau Engkau Pernah Memberikan Nasihat Kepada Kami Bahwa Mengatakan Inasyafari Tawilah Sesungguhnya Perjalanan Da'wah Kita Perjalanan Da'wah Membangun Suha Peradaban Masih Jauh Tawilah Sangat Jauh Sementara Amunisi Sudah Habis Sekarang Itulah Yang Selesai Sehingga Kata Beliau Keluar dari Ungkapan Siti Hadija Kalau Saja Allah Sekarang Ini Membelikan Dua Gunung Emas Maka Aku Akan Persembahkan Kepada Kau Untuk Dipakai Kembali Ditambahkan Untuk Perjalanan Da'wah Kita Itulah Yang Disesai Oleh Siti Hadija Begitu Juga Sahabat Abu Bahkan Sahabat Usman Juga Sama Artinya Disini Menunjukkan Saya Membaca Sejarah Para Pemimpin Pendahulu Kita Ternyata Saya Membaca Sejarah Ternyata Tidak Ada Hampir Tidak Ada Pemimpin Yang Memang Mampu Memperkaya Diri Bisa Jadi Jadi Kalau Menjadi Pemimpin Suatu Bangsa Kita Ingin Punya Kekayaan Dari Eksistensi Kita Sebagai Pemimpin Maka Itu Sulit Kenapa Yang Ada Juga Pasti Habis Nah Itu Lama Tidak Bila Tidak Sahabat Dan Mungkin Pairannya Masih Masih Berlap Kita Bersama Mereka Bukan Sahabat Bukan Nabi Paling Tidak Kita Harus Pahami Bahwa Ternyata Kalau Kita Mau Mereka Sriski Mereka Sriski Dari Posisikan Sari Pemimpin Adinya Punya Olbi Saya Kira Ini Ada Ya Confused Tidak 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 Mungkin Itu Mungkin Dari Pesan Yang Ada Dari Karena Itu Beliau Mengatakan Ini Saya Dari Baha Sidi Beliau Mengatakan Tiga Hal Karena Dia Menyatakan Kekayaan Itu Yang pertama Yang Tiga Kekayaan Itu Tidak Dapat Dicapai Dengan Cita-cita Semana Jadi Kita Punya Kekayaan Ingin Dari Agni Orang Yang Kaya Orang Yang Berhasil Ekonomi Kata Beliau Kekayaan Itu Tidak Dapat Dicapai Dengan Cita-cita Semana Hanya Cita-cita Kayak Lung Kayak Segala Buga Tapi Cita-cita Tapi Tidak Usah Usah Lanya Maka Tidak Kemudian Yang Kedua Dia Menyampaikan Keremajaan Kita Kemudahan Kita Tidak Tidak Akan Tercapai Hanya Dengan Semir Semata Jadi Semir Ternyata Lai Bula Bunggul Jadi Jadi Semir Jadi Pak Dadan Upam Pak Dadan Ayah Bada 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 Asta Mampi Hoyongka Tinggal Lebih Remaja Lebih Mudah Maka Semir Itu Sudah Ada Bagaimana Bagaimana Pak Dadan Pasar Kalau Mau Tetap Hitam Tapi Masih Hitam Kalau Pak Harim Mau Terlihat Mudah Kalau Terlihat Mudah Hitam Lagi Rambut Semir Tapi Dama Pak Hadis Dikatakan Semir Itu Disesuaikan Kalau Kumburnya Sudah Sangat Tua Semir Mertanya Tidak Dident Itu Dikatakan Juga Ada Penyesuaian Dengan Kumbur Jadi Keremajaan kita Kemudahan kita Tidak cukup Hanya Oleh Semir Semata Kenapa Ya Ada Kalau Udah Umur 60 Tahun Ke Atas 70 Tahun Tidak Keriput Ketinggalin Kembali Keriput Kita Pasti Karena Itu Tidak Cukup Dengan Semata Saya Mendapat Aman Dari Pak Wali Kemarin Tentang Tim Cikapundung Tim Cikapundung Pak Baksil Disini Dbmp Pak Azul Nanti Tolong Disampaikan Pertemangan Terakhir Kemudian PKL Satgasus Ini juga Saya ingin Sampai Ini Berdapat Informasi Yang lengkap Baik Dari Pak Emma Berangkali Satgasus Juga Dari Pak Perdi Ini Setelah Yang Ramai Ini Sekarang Saya Berbawahi Kelibungan Juga Terus Dikir Tentang Biaya Paksa Ini Biaya Paksa Itu Yang Satu Juta Itu Saya Kejar Wartawan Terus Dengan Pak Wali Sehingga Saya Terus Koordinasi Jangan Sampai Kita Punya Jawaban Yang Paradok Tidak Tidak Sama Ini Gak Wali Dari Statement Pernyataan Pak Teddy Mungkin Ini Saya Minta Pak Teddy Nanti Disampaikan Hawanya Bagaimana Bisa Bisa Begini Sekiranya Juga Kepada Pak Adin Ini Tentang Biaya Paksa Ini Kan Sesungguhnya Kemarin Kita Sudah Mengundang Pak Dari Sudah Memudah Pak Saya Minta Ini Perkamah Sebesar Sedang Karena Ini Sangat Dibutuhkan Kita Sengaja Menggunakan Profesor AC Warang Itu Untuk Melengkapi Menyempurnakan Dari Barang Pada Kita Produk Sengaja Terus Terus Ini Memang Harus Disempurnakan Kemarin Saya Juga Agak Bingung Ketika Pak Sengaja Waktu Masih Rapat Dengan Kita Dia Sengaja Mendukung Kemudian Berjalan Saja Tapi Sesepasnya Dua Tiga Hari Ini Saya Selesaikan Kemarin Saya Tidak Evaluasi Terus Terus Tidak Saya Ternyata Saya Kamping Profesor Menyampaikan Bahwa Sesungguhnya Kajian Itu Sudah Selesai Cuma Sekarang Ini Kata Tidak Lanjut Ini Cukup Pasalah Dan Akhirnya Yang Saya Kaget Menyampaikan Harus Diberhutikan Opsi Beliau Padahal Waktu Lagi Berjalan Terus Ini Mungkin Ada Miss Yang Terakhir Dengan Beliau Ini Juga Diberhutikan Kemudian Yang Ketiga Untuk DPKAD Pak Rekotomo DPKAD Dengan Kapal Gukum Mbak Mungkin Ini Kasus-kasus Yang Sekarang Mafia Anah Ini Terus-terusan Bahkan Ketika Memang Mereka Para Mafia Ini Tahu Bahwa Aset-aset Kita Diberhutikan Tidak Ada Sertifikasinya Tidak Tidak Ada Jadi Santang Buat Mereka Karena Itu Saya Menarang Sekecil Apapun Ketika Ada Muncul Pesoalan Apalah Gugatan Yang Di belakangnya Apakah Itu Apakah Sebagainya Kita Mesti Kaminya Dengan Tanggal Kalau Tidak Yang Eport Dan Saya Melihat Kembali Ada Luran Para Luran Ini Kebingungan Karena Luran 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 Itu Hanya Sobih Pengguna Pengguna Gedung Pengguna Sarana Saya Kiranya Semua Asetnya Dokumentasinya Ada di DPKD Nah Oleh Karena Itu Ini Bagaimana Koordinasinya Lebih Kuat Lagi Lebih Baik Agar Ketika Luran Juga Sekarang Diminta Saya Bila Tadi Unsurnya Lebih Dekat Kepada Hami Hams Yang Lihat Seperti Ada Modus Kenapa Saya Lihat Modus Karena Praktek Dilapanannya Kadang-kadang Kurang Dipaksa oleh Mereka Untuk Menyatakan Menantangani Apa yang Mereka Dekat Ini Tidak Tidak Sertifikat Dokumentasinya Tidak Punya Seperti Itu Mas Saya Bilang Seperti Itu Seperti Seperti Itu Tolong Barusan Juga Ada Sekarang Parlor Pasang Pasang Pukul Sampaguna Saya Minta Ini Diperkuat Lagi Jangan Sampai Lurah Juga Yang Menyuk Tidepan Ini Dan Depan Mau Dipasang Seperti Itu Dari Sisi Negosiasi Sudah Peres Dan Rencana Untuk Kelanjutannya Ada Permasalahan Yang lain Yang Kaitan Dengan Orang Orang Yang Tinggal Di Lantaran Itu Rencananya Besok Kita Jadulkan Rapat Pak Wakil Mohon Ijin Nanti Tempatnya Di Ruang Kerjanya Pak Wakil Undangan Sudah Dibuat Nanti Wakil Untuk Diterdasarkan Wakil Wakil Mas Wakil Yang Pertama Pembangunan Taman Sepengaja Kebundung Disitu Ada Gendala Kita Yang Pertama Gendala Ini Taman Itu Dibangun Diharapkan Bisa Selesai Dibuat April Kenapa Karena Konsepannya Adalah Bulan Mei Ada Peringatan Hari Ayah Sedunia Yang Akan Daksanakan Dari Kemantian Pukul Dan Bulan Mei Di Kota Bandung Mintanya Oleh Karena Kita Sekarang Dari Jod Lihat Seperti Selesai Tapi Punya Persoalan Persoalan Teknis Yaitu Persoalan Ada Disitu Tupang Batu Di depan Menghalangi Tupang Batu Batu Biasan Insya Allah Hari ini Sudah Diselesaikan Dengan Teman Tim Yang Dibuat Relokasi Masyarakat Disitu Yang Jumlahnya 31 Mereka Sudah Setakat Siap Pindah Dipindahkan Relokasi Ke Rusun Nawadi Cinggisad Tapi Kemarin Ada Permintaan Dari Mereka Karena Mendengar Di Sedang Serang Ada Rusun Yang Lebih Dekat Lokasi Baksil Maka Mereka Ada Permintaan Mau Pilihnya Ke Sesu Ada Di Sedang Serang Karena Kita Dikejar Waktu Maka Insya Allah Kita Akan Ajak Mereka Dipaksa Baya Kedai Sendir Tempat Dibetak Kesedaran Mereka Untuk Pindah Lu Kecingisan Tapi Nanti Mereka Dijamin Oleh Kita Kalau Disitu Disadang Serang Ini Ada Beberapa Hal Ada Listik Ada Ada Beberapa Hal Yang Belum Selesai Rehabilitasinya Relopasinya Kalau Sudah Selesai 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 Yang Dicitapundung Dananya Dari PBWS Nah Itu Kendalanya Apa Sampai Keluat Ditargetkan Desember Lalu Masalah Masalah Sosial Bisa Kita Ganti Rupinya Hanya Dipindahin Aja Pak Itu Enggak Ada Mencari Payung Hukum Juga Menggantikan Dari Mereka Ini Apa Mereka Menyatai Bahwa Disitu Lumpah Liar 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 Tapi Ada Warga Itu Keberatan Karena Di Cinginset Selain Jauh Mereka Ternyata Harus Membayar Ini Yang Menjadi Masalah Buat Mereka Harus Membayar Cinginset Uang Sewanya Uang Sewanya Gratis Atau Harus Dipinahin Bayar Kalau Disana Nyewa Tapi Nanti Memang Kita Akan Dibicarakan Tentang Khusus Buat Mereka Karena Ini Prerokasi Keperti Kita 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 Akan Dibicarakan Juga Insyaallah 31 kakak Itu Berapa Jiwa Ya Tahu Saya Tahu Tahu Berapa Yang Jelas Tercatat Terima Terima Selesaikan Dengan Caranya Ibu Amalia Kuntan Terkait dengan Rusun Itu kan Mereka Harus Menyengwan Di sana Kalau sekarang Karena Perdanya Belum Disahkan oleh DPR Jadi Sementara ini Gratis Gratis Istrinya Jadi Bayar-bayar Sendiri Aja Tapi Sewanya Belum Kita Bisa Terafkan Karena Perda Rusun Awanya Masih Dibahas DPR Itu kan Inisiatif Perda Inisiatif Walaupun Perwalnya Sudah Ada Kita Sudah Punya Perwalnya 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 Tapi Kita Nggak Berani Siapa Tahu Nanti Perdanya Ada Hal-hal Yang Mengatung Kalau Sewa Bangunannya Belum Belum Perdanya Siapa Tahu Di Cikap Puno Dia 12 Orang Serumah Pindah Ke Rusun Tidak Mungkin Cukup Karena Ketir Ketir Di mana Berapa Jiwa Pak KUPT Rusun Awanya Ada Aturannya Kriterianya Untuk Kemudian Kriteria Pengguna Kemudian Di Rusun Awanya Itu kan Berapa Orang Satu Paling Maksim Empat Orang Pertiwa Pertiwa Satu Rumah Pertiwa Pertiwa Itu Terus Kalau Yang Cikap Pono Itu Banyak Anak Anak Jadi Teknis Teknis Nanti Kita Dispusikan Dirapatkan Karena Pricipnya Dulu Mereka Siap Kita Kenapa Karena Memang Kita Sebagai Pemerintah Saja Walaupun Kita Melihat Mereka Itu Juga Disitu Sesungguhnya Tidak Hakan Untuk Memakai Disitu Karena Itu Memang Liat Liat Saya Kiranya Itu Tanah Pemerintah Dan Existing Hari Ini Melihat Kita Kita Ini Terpenting Mereka Saya Harap Mereka Kemarin Senggara Pag. 4 Itu Dengan Tim Yang Mereka Siap Pindah Seperti Itu Cuman Tadi Ada Teknis Mereka Ingin Pindah Ke Pindah 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 Luasnya Berapa Luasnya Sepanan Sungai Yang Akan Dibangun Yang Lalu Bapak Tamu Saya Tidak Teknis Saya Tau Tidak Timnya Timnya Sikap Gunung Di Bina Marga BWPT Kemudian Abag Masuk Di situ Semua Terus Keluarga Kesempatan Masuk Disitu Tinggal Apa Tinggal Selain Tinggal Itu Selesai Maka Pembangunan Akan Dilanjutkan Tadi Nunggu Pindah Nasib Tukang Batu Kata Bapak Gimana Sudah Tukang Batu Sudah Barang 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 Punya Dia Yang Sudah Ada Di Duit Tanah Itu Aja Berapa Pak Ya Nanti Teknis Ya Saya Belum Tahu Ini Dikasih Batas Waktu Sampai Kapan Yang 31 Kakan Harus Mereka Bina Saya Belum Menyampaikan Sampai Deklin Bertanggapan Yang Jelas Kita Kemarin Sepakatnya Dengan Tim BWS Yang Dari Pusat Dalam Pekan Ini Harus Secepatnya Kita Melakukan Eksekusi Kalau Masih Membalar Tetap Lihat 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 Dekusi Di Bokar Paksa Ya Saya Kira Harus Kita Harus Tegas Jadi Minggu Ini Mereka Harus Kosong Daerah Bokar 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 Perwah Dana 1 Juta Jadi Itu Sesungguhnya Tadi Disampaikan Oleh Pak Jadi Sesungguhnya Kita Ini Perda Sudah Ada Jadi Kita Semangat Sudah Ada Kita Tidak Akan Meruah Itu Adapun Perwah Itu Untuk Melengkapi Saja Penyempurnaan Teknis Di Lapangan Saja Kalau Induknya Kan Perdan Sudah Ada Masalah Sudah Masuk Ke Pempat Naskah Sudah Sudah Tadi Saya Tanya Dikabat Mereka Sudah Dari Sejak Kemarin Sudah Dikaji Oleh Teman Dan Saya Sudah Dikaksikan Bahwa Hari Ini Harus Sesehat Selesaikan Kemudian Itu Juga Tentu Perlu Lagi Dikoordinasikan Dengan Sesehat Yang Lain Agar Lebih Sampai Jadi Tidak Benar Yang Satu Juta Itu Dibatalkan Atau Ditunda Menunggu Perwal Di Tanah Pangan Menurut Pak Hukum Harus Dihentikan Karena Perlanya Belum Anda Saya Kira Satu Hari Ini Selesai Lalu Selesai Dari Pak Hukum Sudah Masuk Cuma Itu Aja Ada Mis Yang Seharusnya Sudah Masuk Dari Keterlambatan Dari Sisi Teknik Kalau Mereka Tidak Terlambat Mungkin Begitu Selesai Datang Masuk Drap Itu Ke Kita Buat Dikerjakan Sehari Wari Selesai Itu Satu Ada Warga Perlukan Pembangunan Apartment Yang 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 Mereka Belum Pernah Dimintai Yang Mana Yang Mana Tower Yang Punya Istana Apartemen Yang Di mana Yang Di sini Yang Tangan Tower Tengkot Mau di Somasi Saya Enggak pegang Data Tapi Kemarin Sempat Diberas Bahwa Yang Misang Puryang Itu JIN Sudah Keluar Semua IMB Yang Mana Yang Tower Masih Masih Pro Contra Yang Mungkin Harus Tanya Ke BPPT Karena Yang Menadatani Ijin Itu Kan BPPT Kalau Distancikan Dari sisi Teknis Teknisnya Saja Ada Yang Memang Tidak Merasa Menadatani Sebagainya Mungkin Nanti Perlu Dilihat Berkasnya Di BPPT Semua Berkasnya Siapa Saja Yang Tidak Terus Satu Lagi Itu Keluhan Mengerjainya Sampai Dua Malam Dua Dini Hari Oke Gini Intinya Kalau ada Keluar dari Masyarakat Seperti itu Apapun Keluar dari Masyarakat Tetap Kita Memang Memang Keluar 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 Itu Kita Sikapi Seperti Bahan Kita Evaluasi Tapi Kalau Tadi Dari Ibu Kamalia Dari Ibu Kadis Ternyata Memang Ijin-Ijinnya Pemerintahan Yang Lalu Sudah Keluar Ya Sekiranya Bicara Sebagai Sebuah Isi Pemerintahan Bukan Orang Per Orang Sekiranya Nah Ketika Di Awalnya 12 Kemudian Tiba 12 Yang Juga Diprotes Mereka Mau Somasi Pemkot Oke Kalau Saya Prinsipnya Ketika Ada Masyarakat Yang Somasi Mau Apapun Kita Saya Tidak Punya Urusan Saya Tidak Kepentingan Yang Penting Urusan Saya Saya Akan Melaksanakan Perundang-Undang Dengan Jelas Dan Tegas Siapapun Jadi Tidak Kepentingan Dan Masuk Kepentingan Buat Kita Tidak Urusan Ya Oke Sekarang Pak Ruli Sebentar Pak